Jemaah Haji Kloter 16 tiba pukul 23 lewat Kamis 11 Juli 2024 malam, di Deberkasi Medan asal daerah Serdang Bedagai 312 Jemaah, Medan 34 Jemaah, Deli Serdang 2 Jemaah dan Kabupaten Simalumum 1. Jemaah, petugas 8 orang, jumlah Jemaah 357 orang. Menyambut kedatangan Jemaah Haji hanya PJ Sekda Kabupaten Sergei, Rusmiani Purba dan Kemenat Kabupaten Serdang Bedagai Haji Zulkifli Sitorus. Tasi masuk satu orang atas nama Alman Turnip Bin Emblisten Turnip Nomor Manifest 44 X Kloter 19 Nomor Manifest 223 asal Kabupaten Simalumun. Open seat 3 kursi Nomor Manifest 45, 104 dan 105. Jumlah berangkat 356, jumlah kembali 357. Jemaah Haji Saniyah Saragi menuturkan wartawan enak beramal di Tanah Suci. Aman tentram tidak ada ingatan kepada anak keluarga juga tidak ingat cucu. Seorang Jemaah berasal dari kota Medan, Jeriani mengatakan pelayanan petugas Haji menurutnya bagus. Jeriani dibantu Sekretaris PPIH Medan, Haji Zulfan Effendi, di Ruang Aula Imadina Tulhujad, bersama petugasnya Ardi. Kepala Bidang Pemerangkatan Haji dan Pemulangan, Torang Rambe menjelaskan, tibanya Jemaah Haji di Kuala Namu berkisar pukul 22 WIB, sambut hujan lebat dan angin kencang. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Jurnal TV melaporkan.